Intro Shalom saudara-saudariku Kisah yang kita baca pagi ini adalah tentang perjumpaan Maria dan juga Elizabeth mereka berdua adalah sanak saudara keluarga kerabat Bapak Ibu saudara-saudari betapa bahagianya jika dalam hidup ini terutama kepada teman yang akrab misalnya atau bahkan kepada kerabat yang sudah lama sekali tidak berjumpa tiba-tiba kita harus berjumpa lagi begitu apalagi dalam suasana yang menggembirakan suasana-suasana ini adalah seperti suatu suasana yang memberi sukacita sukacita yang luar biasa dalam hidup ini Bapak Ibu saudara-saudari saya punya satu teman yang sudah sekitar 15 tahun kami tidak bertemu teman saya itu teman cewek kami teman SMP kami teman akrab tapi kami berbeda keyakinan tapi kami seperti saudara kemana-mana sewaktu sekolah itu kami tidak satu bangku tapi kami selalu bersama apa yang saya makan itu juga yang mau dia makan begitu setiap kali kami bertemu kami selalu berupaya supaya menu makanan dan minuman kami selalu sama kemana-mana kami pasti selalu bersama orang bilang dalam bahasa kupang bilang seperti pinang dibela dua begitu kami satu kami berbeda orang tapi kami selalu berusaha satu 15 tahun kami berpisah karena jarak yang memisahkan setelah masuk di bangku pendidikan SMA kami harus berpisah karena dia harus pindah ikut orang tuanya ke Manado saya tetap di kupang kami kehilangan kontak baru tahun 2020 ini kami bertemu kami baku dapat di Facebook ketika kami baku dapat saja kami begitu senang dan bahagia setelah 15 tahun kami baru bertemu bahagia sekali lalu kami saling berkirim kado bahkan di Natal ini juga kami saling berkirim kado dan betapa kami bahagia walaupun hanya berkirim kado tapi kami belum bertemu langsung tapi meskipun bertemu dalam dunia maya saja kami sudah sangat bahagia apalagi bertemu langsung Maria dan Elizabeth adalah dua orang perempuan yang bukan perempuan biasa memang mereka perempuan yang sederhana tapi mereka menjadi tidak biasa karena menjadi perempuan-perempuan yang memperoleh anugerah Allah mereka ada dalam kebahagiaan yang luar biasa dan sebagai sesama kerabat karena kebahagiaan yang mereka peroleh mereka berusaha untuk saling bertemu untuk saling berbagi cerita kebahagiaan mereka tentang anugerah yang mereka peroleh dari Allah Bapak Ibu Saudara Saudari zaman sekarang kalau kita berbicara tentang yang namanya bertemu atau bahkan saling mengunjungi adalah memang perkara yang gampang-gampang susah kita sebut sebagai perkara yang gampang karena zaman sekarang transportasi sudah lebih mudah kita mau pergi luar negeri hari ini juga bisa tapi karena aturan covid jadi kita pasti mesti melalui beberapa proses tapi bisa dengan mudah kita tempuh untuk kita bisa lebih cepat sampai di luar negeri apalagi hanya sekitaran pulau Jawa bisa kita tempuh dengan cepat tapi bahwa menjadi sulit karena di zaman sekarang ini kesibukan kita justru semakin bertambah hampir-hampir kita tidak mempunyai kesempatan untuk dapat saling mengunjungi dan saling bertemu satu terhadap yang lain bahkan dengan gerabat sekarang ini kita punya banyak sekali beban kesibukan terutama menjelang hari raya natal mau bersih rumah bersih-bersih perabot dan lain sebagainya belum lagi mengunjungi toko-toko yang ada membeli berbagai pernak-pernik natal lalu menyiapkan kado natal lalu makanan-makanan kecil untuk memeriahkan suasana natal dan lain sebagainya semakin banyak kesibukan yang membuat kita menjadi sulit untuk menyediakan kesempatan untuk saling mengunjungi dan saling bertemu satu terhadap yang lain padahal Bapak Ibu Saudara-saudari saling mengunjungi adalah sebuah bukti nyata dari sikap kita untuk mau merawat kehidupan persaudaraan biasanya dalam suasana kekerabatan kita senantiasa ada dalam ketentuan untuk bikin kegiatan arisan maksudnya supaya kita merawat kehidupan persaudaraan kita bertemu terus dan mengikatkan diri dalam satu ketentuan bersama keputusan bersama supaya kita senantiasa merawat persaudaraan dengan terus menerus bertemu Bapak Ibu Saudara-saudari pembacaan kita pagi ini berbicara tentang kunjungan dari dua orang wanita mereka saling mengunjungi dalam hal ini Maria kepada Elizabeth mereka saling bertemu dan bahkan juga dalam hubungan kekerabatan itu mereka berbagi cerita perjalanan Maria mengunjungi Elizabeth bukanlah sebuah perjalanan yang mudah dikatakan bahwa Maria harus menempuh perjalanan menuju ke daerah pegunungan berarti dia harus mendaki apalagi bisa jadi waktu itu Maria pergi mengunjungi Elizabeth dengan menapaki perjalanan yang mendaki mungkin di bawah perjalanan itu berlangsung di bawah terik matahari yang menyengat lalu juga bahwa jauhnya perjalanan Maria mengunjungi Elizabeth itu adalah jika dihitung dengan perjalanan kaki karena keterbatasan transportasi waktu zaman itu zaman itu transportasinya apa paling ada ternak saja mereka tidak ada transportasi seperti kita di zaman now sekarang ini zaman yang canggih sekarang ini jadi karena itu Maria harus berjalan kaki sejauh 7 sampai dengan 10 hari lamanya jalan kaki jalan kaki pergi saja 7 sampai 10 hari belum lagi dia kembali cukup jauh Bapak Ibu Saudara-saudari belum lagi perjalanan kaki yang Maria tempuh itu adalah ia lakukan dalam keadaan ia hamil muda jelas bahwa ia harus menjaga kondisi kesehatan tubuhnya tapi hal ini dengan rela dan dengan sukacita dilakukan oleh Maria sebab sebagai perempuan bersama-sama dengan Elizabeth sebagai kerabatnya yang sama-sama mereka baru pernah akan mengalami pengalaman hamil Elizabeth kan hamil di masa tuanya sedangkan Maria hamil di masa mudanya mereka sama-sama baru pernah hamil karena itu pertemuan mereka itu adalah sebagai sebuah kesempatan bagi mereka bukan hanya untuk saling berbagi cerita bukan hanya supaya mereka bisa curhat karena mereka bahagia tapi juga untuk saling menguatkan satu terhadap lainnya Bapak Ibu Saudara-saudari Maria memang berserah penuh kepada kehendak Allah tetapi sebagai seorang perempuan ia juga membutuhkan dukungan dari keluarga yang bukan hanya merupakan seorang rohaniawan sejati tetapi juga mempunyai pengalaman yang hampir sama dengan dirinya pengalaman dalam hal mengandung catatan ini memberi arti kepada kita sekalian Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa siapapun kita yang ada dalam kondisi mengalami kehidupan penuh pergumulan atau bahkan berbeban berat perlu adanya pendampingan atau bahkan perlu juga untuk senantiasa dikunjungi didoakan dihibur serta juga dikuatkan sebab dengan begitu akan memberi rasa aman dan damai kepada mereka sekalian yang sedang ada dalam pergumulan yang berat supaya dengan demikian mereka dapat melewati pergumulan-pergumulan hidup karena itu saudara-saudari jika ada kerabat kita teman kita yang kita dengar mereka sedang mengalami pergumulan berat jangan mengabaikan waktu yang harus kita siapkan untuk mengunjungi dan mendoakan mereka kehadiran kita begitu amat sangat berarti bagi mereka yang sedang ada dalam pergumulan berat kalau dalam bahasa kerennya dia bilang begini berat sama dipikul ringan sama dijinjing Elizabeth bapak ibu saudara-saudari sebelum ia menikmati anugerah Allah dalam kehamilannya ini ia disebut sebagai seorang perempuan yang mandul sebab sampai dengan usianya yang sudah tua ia bersama dengan suaminya belum juga mendapatkan anak lalu juga kita tahu bagaimana pergumulan Maria sebagai seorang perempuan muda perempuan yang belum bersuami ketika ia hamil ia disebut sebagai perempuan yang bersina oleh lingkungannya dan ini adalah pergumulan yang berat yang harus mereka pikul baik sebelumnya bahkan sampai kepada mereka ada dalam keadaan hamil karena anugerah Allah ini dan karena itu supaya mereka tidak tenggelam dan putus asa dalam kesedihan mereka oleh karena keadaan yang sekarang mereka nikmati mereka alami ini maka mereka berdua mesti saling bertemu sebab dalam pertemuan itu mereka akan berbagi cerita tapi juga di dalamnya mereka akan saling menguatkan dan bahkan menghibur seorang akan yang lain sungguh satu sukacita saudara-saudari kalau kita sedih kita bahagia kita punya teman yang bisa kita kunjungi lalu kita bisa berbagi cerita kepada dia itu akan sedikit melegakan kita dari beban yang kita tanggung yang kita pikul selama pergumulan kita begitu juga terhadap apa yang terjadi dan dialami dan dilakukan oleh Maria terhadap Elizabeth yang kedua bapak ibu saudara-saudari perjumpaan Maria dengan Elizabeth ini adalah sebuah kegiatan yang mereka lakukan supaya di dalamnya mereka dapat berbagi sukacita kabar gembira bapak ibu saudara-saudari yang namanya sebuah kabar gembira tidak mungkin dapat kita bendung atau bahkan kita konsumsi sendiri karena kabar gembira karena hal yang mengembirakan yang dialami oleh Maria dia bahkan rela serta juga kuat melakukan perjalanan kaki sejauh 7-10 hari pergi dan bahkan 7-10 hari untuk perjalanan pulang kembali memang begitu lah bapak ibu saudara-saudari kalau kita ada dalam keadaan menerima berita yang amat sangat menggembirakan kita bisa melakukan sesuatu di luar dari kemampuan kita saya pernah punya teman waktu di sekolah di SMA dulu dia adalah seorang teman yang mau dibilang sangat nakal sekali dan karena kepribadiannya yang suka melawan guru dia seringkali tidak belajar bahkan melakukan perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan tidak memberi kenyamanan melawan guru buat kacau satu hari bapak ibu saudara-saudari oleh karena satu pergumulan dia menjadi sadar lalu dia belajar tapi bapak ibu saudara-saudari dia belajar ini memang belum juga maksimal karena itu ketika dia mengisi soal tidak semua jawaban yang dia isi itu adalah menjadi benar dan tepat tetapi karena satu pergumulan yang ia hadapi ia menjadi bertobat maka perilakunya menjadi baik kembali dan karena perilakunya yang baik guru saya waktu itu melihat perubahan baik pada dirinya dan meskipun jawaban pada soal-soal yang dia isi itu tidak semuanya benar tetapi guru memberi nilai yang sangat baik bagi dia dan karena itu dia begitu amat senang dan karena senangnya bapak ibu saudara-saudari ketika kami istirahat di jam kedua di jam belajaran di jam kedua itu dia berlari keliling lapangan itu ada sekitar 20 kali sampai dia keringat setengah mati bapak dia lakukan itu karena dia begitu amat sangat bahagia bahkan dia berlari sambil berteriak minta terima kasih kepada guru karena sudah memberi dia nilai yang baik bapak ibu saudara-saudari memang kalau kita gembira kita tidak bisa membendung kegembiraan kita kabar sukacita yang diterima oleh Maria tidak bisa Maria bendung untuk dirinya sendiri Maria kemudian melakukan perkara luar biasa dengan bergegas ia berani menempuh perjalanan yang jauh untuk menemui kerabatnya untuk berbagi cerita dan berbagi shalom berkat Allah ini untuk kerabatnya itu juga saudara-saudariku yang terkasih damai sejahtera Allah yang kita alami menjadi tujuan perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini tapi juga menjadi tujuan dimana kita senantiasa melakukan sikap untuk senantiasa membagi berkat Allah Maria Maria pada akhirnya kemudian menuliskan kebahagiaannya dan membaginya kepada banyak orang ia menuangkannya melalui sebuah nyanyian syukur dari Maria itu kita baca dalam kitab Injil karena itu bapak ibu saudara-saudari dalam percayanya kepada Tuhan semakin ia percaya ia semakin lebih ingin berbagi dan bersuka cita untuk menyatakan kegembiraan dan syukurnya kepada Tuhan bahkan juga ia ingin agar semua orang mendengarkan kebahagiaannya itu karena kemurahan hati Allah saudara-saudari kebahagiaan akan membuat kita mengurangi iri hati kita bahkan dengki kita kepada orang lain bisa jadi bahwa karena kehamilan ini Elizabeth kemungkinan ada dalam sikap penuh iri hati kepada Maria sebagai kerabatnya sebab bahwa pada kehamilan mereka berdua kehamilan Maria menjadi kehamilan yang membawa berita keselamatan bagi seluruh umat di tengah-tengah dunia ini bisa jadi Elizabeth melayangkan protesnya kepada Tuhan bisa jadi dia bilang Tuhan kenapa Sunde Beta tapi dia punya saudara tapi Elizabeth memberi dirinya menikmati kebahagiaan dan berita sukacita ini Elizabeth juga ada dalam kebahagiaan dan meleburkan diri dan hatinya dalam kebahagiaan yang juga dialami oleh Maria karena itu kebahagiaan akan membuat kita mengurangi iri hati dengan demikian saudara-saudari jika kita berbahagia maka mari bercerita kebahagiaan itu tetapi juga jangan mengabaikan tentang kebaikan Tuhan yang memberi kita kebahagiaan ceritakan tentang kebahagiaan Tuhan yang membuat kita menikmati kebahagiaan dalam hidup ini yang ketiga saudara-saudari untuk mempererat kasih persaudaraan Maria memberi dirinya mengunjungi kerabatnya Elizabeth pertemuan mereka ini adalah pertemuan untuk mempererat kasih persaudaraan diantara mereka dan untuk memperkuat kasih persaudaraan membutuhkan yang namanya kemauan untuk berkorban dalam hal ini berkorban waktu untuk bisa melakukan perjumpaan rasanya sia-sia jika kita ingin memperkuat kasih persaudaraan tapi kita hanya melakukannya melalui media sosial atau dunia maya Maria sadar bapak ibu saudara-saudara bahwa hidup bersama sebagai saudara tidak juga mengatasi perjumpaan sebagai saudara mereka tidak boleh saling membangun tembok pembatas diantara mereka mereka harus senantiasa melakukan perjumpaan untuk saling menegur sapa seorang akan yang lain dan itu merupakan cara yang terbaik untuk menghidupkan dan menghangatkan jalinan persaudaraan diantara mereka karena itu mari saudara-saudariku menjaga pertemuan fisik yang semakin melema di zaman yang semakin canggih karena teknologi yang ada kecanggihan teknologi ini bapak ibu saudara-saudara menolong kita dalam banyak hal tetapi juga perlu kita waspadai karena kecanggihan teknologi bukannya malah mendekatkan kita tetapi menjauhkan kita yang justru dekat semakin jauh karena kecanggihan teknologi bisa saja pertemuan pertemuan fisik kita menjadi lemah karena itu bapak ibu saudara-saudari perjumpaan kita pertemuan dan kehadiran kita menjadi pertemuan yang diisi dengan banyak kebohongan banyak sekali ucapan selamat ucapan memberi perhatian itu datang pada dunia maya tapi kehadiran secara fisik itu tidak ada kita lebih memperhatikan dan bersedia memberi kasih sayang kita hanya lewat dunia maya tetapi dalam kehidupan nyata begitu amat sangat terbatas kehadiran kita secara fisik untuk saling menguatkan menghibur memberi perhatian menghormati satu terhadap yang lain saudara-saudariku minggu advent ini adalah minggu dimana kita sedang semakin mempersiapkan diri kita untuk merayakan natal merayakan kasih Tuhan dimana Tuhan yang bersedia memberi dirinya untuk menjembatani kesenjangan sosial diantara kita ia hadir untuk menjembatani hubungan kita kembali supaya kita kembali akrab sebagai saudara-bersaudara karena itu bapak ibu saudara-saudara di minggu advent ini baiklah kita membenahi perilaku kita untuk senantiasa merawat kehidupan persaudaraan kita dengan senantiasa meningkatkan perjumpaan kita bahkan juga pembicaraan satu terhadap yang lain semoga di minggu advent ini kita dapat mengurangi kehidupan kita yang penuh pertikaian atau bahkan perselisihan mari membangun percakapan mari membangun pergaulan mari membangun kehidupan persaudaraan yang nyata mari merawat kehidupan persaudaraan yang sudah ala jembatani dan ala bangun sejak awal ketika ia hadir atau lahir di tengah-tengah dunia ini Tuhan memberkati kita sekalian di tengah-tengah